bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya untuk para subscriber mas abi ofisial dimanapun berada semoga selalu dalam lindungan Allah diberikan kesehatan jasmani rohani dilancarkan segala urusannya dikoblukan segala hajatnya dan dipermudah segala urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin 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 dan terima kasih juga buat teman teman atau supportnya yang sudah like sudah menonton dan untuk para teman teman yang sudah ataupun sudi kiranya meminang memahari semoga semua hajatnya takobul dan pesan saya satu sesuatu hal yang baik itu akan kembali kepada yang baik dan begitu juga sebaliknya ya dan mohon maaf ini baru update lagi karena beberapa bulan terakhir ini memang banyak kesibukan dan waktu kemarin mau unggah video malah kena pelanggaran gitu karena mengunggah video short short ya yang itu mengandung kerasan seperti itu nah alhamdulillah sekarang sudah buli ya baik di video saya kali ini ya mungkin ke depannya saya akan coba rutin-rutin nah seperti itu ya di video saya kali ini saya akan mengenalkan salah satu produk ya produk yang ini memang murni dari saya sendiri dan sudah tentu sudah dengan persetujuan pemimpin-pemimpin saya ya karena kemarin saya itu alhamdulillah ya hajat sutrad kubul maksudnya itu saya jiarah ke makam almarhum nenek istri saya yaitu di kauteng ya lebih tepatnya itu di jutuh ya desa jutuh begitu kauteng nah dan disitu waktu sembang-sembang ataupun cerita-cerita sama suami daripada almarhum nenek lalu saya melihat ke samping rumah ternyata disitu ada kulit ular saw ya dan saya tanya sama beliau oke itu enggak dipakai ataupun enggak dijual enggak karena cacat begitu dan saya tanya kapan dapatnya begitu malam apa sore atau siang kebetulan beliau katakan itu dapatnya pas di malam jumat tapi malam jumat apa beliau tidak tahu pasti ingatnya itu malam jumat seperti itu nah sudah karena tidak laku dijual karena ada cacat sedikit yaudah saya ambil saya ambil lalu saya tanya kepada pembimbing bisakah kulit daripada luar sawah ini dimakupatkan ataupun dibuat sesuatu media yang mungkin akan berguna begitu lalu beliau katakan bisa lalu beliau tanya hari apa dapatnya nah saya sebutkan seperti yang sekarang tadi ini masih ada bisanya kemarin ini panjang ya panjang ini panjang sekali ya sudah saya potong saya potong lalu saya buatkan begitu jadi ini ya jadi ini simple ya seukuran dompet kalau saya katakan ini namanya ajimat demon snack nyipyorong ya jadi didalamnya ini diisi suatu rajahan ya rajahannya itu jalurnya masih kejawen begitu ya jadi setelah kulitnya tadi itu diaktifkan energi aslinya begitu ya lalu dirantam rajahan disini jadi kenapa ada nama nyipyorong nya begitu saya pun tidak tahu kenapa beliau membuat nama seperti itu lalu saya ceritakan saya tanya kenapa harus ada namanya nyipyorong nya dan ya mungkin teman-teman spiritual tau lah ya bagaimana bentuk fisik ataupun perwujudan dari nyipyorong itu sendiri yang dikatakan bahwasannya setengah badan keatas itu manusia dan setengah badan lagi itu bentuknya ulana seperti itu ya jadi disini kebetulan memang pemimbing itu punya jalur ke langsung ke nyipyorong lalu beliau minta ya untuk mengisi ataupun memberikan energinya ke sini tinggal lagi karena sudah dipadukan dengan energi beliau dengan energi ulit-ulit tadi ini ternyata kalau tidak diraja diberikan rajahan di dalamnya itu sangat keras sekali liar sekali begitu nah makanya diberi rajahan di dalamnya untuk menyaring penyaring energi tadi supaya tidak liar dan tentunya yang memakai atau yang membawa media ini masih bisa terkontrol begitu tapi ya tidak tidak menurut kemungkinan bahwasannya kalau mereka memang ingin melewati batas tadi kita tetap memberi caranya tapi tadi resiko tanggung masing-masing jadi di dalamnya ini ada rajahan dan juga ada batu yang memang untuk titik injeks kalau kita bilang injeks sebagai pemompah power itu sendiri jadi ini simple simple itu bagaimana tidak perlu penyarasan tinggal rawat-rawat saja selama dua minggu kurang lebih ya itu bisa malam selasa atau malam jumat lalu setelah itu setiap mau memakai itu diniatkan untuk apa seperti dibawa dibawa saja sudah tapi saya sarankan untuk adik untuk adik-adik karena karena perasaan dari beliau pun sudah dilepaskan saja yang terjangkau jangkau seperti itu sudah jadi ini ini salah satu produk launching dari Mas Abi official atau Kundalini sejati seperti itu ya jadi buat teman-teman yang minat silahkan saja Jabri yang jelas semaharnya sangat terjangkau dan ini asli asli kulit ular sawah ya jadi buat teman-teman yang mau komen salang komen yang mau cek-cek hold down juga boleh nanti akan saya jawab di video-video saya selanjutnya saya selipkan di situ ya dan terima kasih untuk support-supportnya teman-teman semua ya itu saja video saya kali ini semoga itu bermanfaat atau menambah wawasan seperti itu diambil baiknya ya dibuang buruknya kalau tidak ada baiknya sama sekali di skip saja ya jangan apa namanya jangan mengotori lisan kita dengan sesuatu hal yang kita tidak ketahui begitu ya terima kasih buat teman-teman semuanya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati